Dituntut anak kandung warisan 500 miliar rupiah, nasibku Sumayati kini terancam di bui usai sang suami meninggal. Beginilah nasibku Sumayati yang dituntut anak kandung warisan 500M rupiah. Ia pun kini terancam di bui sedangkan sang suami sudah meninggal. Tak terbendung akhirnya tangis buku Sumayati setelah menyadari apa yang dialaminya karena hubungan dengan anak memburuk. Dikutip tribunjatim.com, buku Sumayati kini harus menanggung kesedihan karena anaknya yang menuntut hak harta warisan. Anak kandung buku Sumayati tega mengancam akan penjarakan sang ibu jika harta tidak diserahkan. Nestapa dialami ku Sumayati, warga Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Dirinya terancam meringkuk di balik jeruji besi akibat anak kandungnya yang menggugat harta warisan dan perusahaan keluarga sepeninggal suaminya, Sugianto. Melansir wartakotalife.com, Selasa, tanggal 25 Juni tahun 2024, kuasa hukum Kusumayati, Ika Rahmawati menjelaskan hubungan memburuk setelah kematian suami Kusumayati beberapa tahun silam. Kematian Sugianto membawa hubungan buruk dan kemelut antar ibu dan anak itu. Bermula sejak kematian Sugianto yang terjadi pada tahun 2013, hubungan Kusumayati dan Stephanie kian merenggang. Sebelum sepeninggal suami dari kliennya, Stephanie cenderung tidak akur dengan Kusumayati sang ibu. Stephanie bahkan tinggal bersama sang suami di Surabaya, Jawa Timur. Oleh karenanya, Kusumayati merasa kesulitan membuat akta pemegang saham perusahaan dan surat keterangan waris SKW lantaran sulit berkomunikasi dengan Stephanie. Namun, kata Ika, semua dilakukan Kusumayati tanpa menghilangkan hak Stephanie sebagai anak dan salah satu hak waris dari suaminya, Almarhum Sugiono. Oleh sebab itu, Kusumayati dilaporkan sang anak atas tuduhan tindak pidana pemalsuan surat dengan ancaman maksimal tujuh tahun penjara sebagaimana diatur dalam pasal 266 ayat 1 KUHP. Ika menjelaskan, sejak awal terjadinya pelaporan, ia dan tim kuasa hukum berusaha melakukan mediasi sebab kasus ini menyangkut hubungan keluarga ibu dan anak kandung. Sementara itu, Kusumayati menjelaskan, awalnya ia tak menyangka jika sang anak tega melaporkannya dan memproses hukum tindakannya. Anak kandung tersebut tega mengancam ibunya sendiri agar masuk penjara hanya karena persoalan harta warisan dan pemegang saham. Tak tanggung-tanggung, anak kandung Kusumayati itu menuntut nilai uang yang fantastis kepada ibunya sendiri. Iya dia, Stephanie, minta yang pertama 500 miliar rupiah. Saya kalau sampai keluar baju pun nggak ada uang segitu. Akhirnya sampai sekarang dia minta uang 10 miliar miliar dan emas 50 kilogram. Saya nggak sanggup, dari dulu saya kerja keras dengan suami saya, sekarang kerja keras dengan kedua anak saya, saudara Stephanie. Nggak kumpul uang segitu, ungkapnya.